Halo guys, kembali lagi di Bebisik Channel Belajar lebih-lebih semakin asyik Semakin Asyik Tentunya bersama Kak Edy Nah kali ini Kak Edy akan bahas soal Sima UI 2014 Ya walaupun dia udah lama gitu 2014 Tapi Lumayan loh secara konsep-konsepnya itu bisa kamu gunakan Untuk latihan menjawab soal yang maybe Bisa jadi Keluar nih di 2021 nanti di Sima UI Ya kan Kita kan gak tau ya kan Belum tentu kamu belajar 2019 Kayak gitu kan Bisa jadi dia menggunakan soal-soal yang lama Direview lagi Makanya Tetap Stand by Lanjut Fungsi-fungsi Eh fungsi-fungsi Nomor 20 Sima UI 2014 ya Fungsi protein-protein pada rantai transport elektron Di membran tilakoid Nih liat nih Kata kuncinya disini nih Rantai transport elektron Tapi di membran tilakoid Berarti ini ngomongin Pembentukan ATP Ya Berarti ini ngomongin yang namanya tahapan Foto Fos 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 Rilasi Proses pembentukan ATP Dia ngomongin reaksi gelap fotosintesis Gak usah Karena fokus kita itu reaksi terang Oke Yang E Kakak salahkan Kenapa Kakak salah yang E Menyiapkan air yang pada akhirnya Akan disatukan ke dalam Glukosa Menyiapkan air Kok nyiapin air Bahasanya aja gak enak Ke dalam glukosa Penggunaan kata glukosa ini Ini identik dengan reaksi gelap Siklus calvin Terlebih lagi bahasanya aneh Menyiapkan air yang pada akhirnya Akan disatukan ke dalam glukosa Atau kalau mungkin kita artikan Mau ngebentuk gula gitu kan Mau ngebentuk gula berarti itu reaksi gelap Salah Kita reaksi terang sekarang Lanjut Kalau yang D Memompai hidrogen ke ruang dalam krista Sehingga terjadi kemiosmosis Yang kemudian digunakan Untuk menghasilkan ATP Krista Krista itu apa sih Krista Kalian ada yang inget gak Penggunaan kata krista Krista itu apa sebenarnya Bukan kista ya Beda ini Ini krista Krista Bukan kista Kista itu beda lagi Krista ini adalah Lipatan-lipatan di bagian Membran dalam Lipatan-lipatan Di bagian Membran Dalam Mitokondria Hei hei Kita gak lagi ngomongin Mitokondria coy Ya kan Kita lagi ngomongin Gerana Kita gak ngomongin Respirasi Kita ngomongin Reaksi terang Atau fotofosforilasi Pada kloroplas Bukan pada Mitokondria Salah Sudah Nah kalau di reaksi terang itu Sebenarnya nanti kan ada dua ya Siklik sama non-siklik Yang dimana nanti kalau kita ingat Ingat ya Hasilnya itu ada apa sih Hasil dari yang namanya Reaksi terang Produknya itu apa sih Gitu kan Produknya apa Kalau gak ATP Ya NADPH Gitu kan Energi ini kan Itu produknya Bukan ADP Produksi ADP Bukan Tapi harusnya Produksi ATP Jadi yang C juga salah Nah lagi-lagi nih Kakak pernah jelasin ya Tentang Respirasi anaerob Waktu itu kalau gak salah Nah ini ada namanya Pembahasan kata-kata Fosforilasi tingkat subserat Fosforilasi tingkat subserat Ini sering banget ya Dikeluaran di beberapa soal Cuman banyak yang lupa Kalau udah ngomongin Fosforilasi tingkat subserat Maka ini Nanti Berhubungan dengan Glycolysis Glycolysis Itu apa Respirasi Bukan Fotosintesis Jadi yang B juga salah Nah langsung dapat jawabannya Memompah hidrogen Ke ruang tilakoid Sehingga terjadi Kemiosmosis Yang kemudian digunakan Untuk menghasilkan ATP Ada ngomongin tilakoid Ada ngomongin Pembentukan ATP Kemiosmosis Udah Apakah kemiiosmosis Yaitu Proses pompa hidrogen Untuk menghasilkan ATP Melalui serangkaian Rantai transport elektron Yang terdapat di tilakoid Jadi jawabannya tepat itu yang Ayam Jadi coba biasakan Temukan kata-kata kuncinya Gitu ya Oke cukup dulu Untuk pembahasan kali ini Bagi yang belum subscribe Silahkan langsung subscribe Biar makin siap Untuk persiapan SIMAK UI 2021 Pantengnya terus Ini Channel kakak ya Karena kakak lagi rajin Lagi semangat Untuk upload-upload Soal SIMAK ya Terutama soal-soal SIMAK Yang kakak bilang Cukup worth it Bebasic channel Belajar biologi semagnasik Tentunya bersama Kakak Eri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton